Halo Savannah Lover Jangan lupa like, subscribe dan bagikan Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Istri cantik di Ece tak bisa masak dan beres-beres rumah Chef Arnold beri jawaban majleb Seorang netizen menuding istri Chef Arnold tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga layaknya istri pada umumnya Begini sadisnya jawaban dari Chef Arnold Dilansir dari Wokeren, Chef Arnold dikenal sebagai juri yang tegas di ajang Master Chef Indonesia Selain itu, pria bernama asli Arnold Purnomo ini terkenal suka berkomentari nyinyir dan pedas di Twitter Hal itu terbukti dari balasan Chef Arnold kepada seorang netizen baru-baru ini Seorang netizen awalnya membandingkan istrinya dengan istri Chef Arnold Tiffany Suetanto Netizen tersebut sesumber bahwa istrinya bisa melakukan semua pekerjaan rumah seorang diri Tanpa bantuan asisten rumah tangga atau ART Mulai dari masak, mencuci, bersih-bersih rumah hingga mengurus anak Netizen tersebut seolah mengejek istri Chef Arnold yang hidup enak Hanya karena Chef Arnold kaya, netizen tersebut menuding Tiffany Tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti istrinya Kerjaan bini ku masak, nyuci, ngomong, beresin rumah Lah bini ya Chef Arnold, masak, suami yang masak, beresin rumah Nyuci ada ART, mamang ada dari shifter, nyopir ada driver Terus kerjaan bini ngapain Chef, ejek seorang netizen Tak tinggal diam, Chef Arnold sontak membalas cuitan netizen tersebut Tanpa basa basi, pria berusia 31 tahun ini memberi balasan menohok dengan mengutip kata-kata dari Hotman Paris Utapia Ya maaf, bini buku bukan jadi ART kayak kamu Bang Hotman bilang, if you want your wife to be angel You must create heaven for her, balas Chef Arnold Postingan yang diteruskan oleh akun gosip itu sontak mendapat berakam reaksi dari netizen Mereka memuji jawaban Chef Arnold yang sadis Menurut mereka, setiap orang memiliki kondisi yang berbeda Dan tidak berhak menilai kehidupan orang lain tanpa tahu faktanya Cari cuami, kayak Chef Arnold dimana ya, goda netizen Sadisah, sahut yang lain, nasib orang berbeda-beda Jalani dengan senyuman tambah lainnya Orang kaya mungkin istri yang gak capek ngurusin rumah Tapi dia pasti ada kerjaan lain, entah urus bisnis, pendidikan anak, dan lain-lain Intinya, orang kaya juga punya kesibukan dan beban tersendiri Dia bisa jadi kaya kan gak simsalabim Tapi hasil kerja dan usaha harus dia jalankan dengan baik dan dipertahankan terus Intinya, jangan kepanyakan banding-bandingin hidup anda sama orang lain Daripada sibuk bandingin mending usaha, gimana caranya Anda nyenangin istri, minimal tiap anda pulang kerja Kasih tuh istri anda yang udah capek-capek ngurus berliang, timpal negizen Menurut kamu bagaimana, Zafina Lovers? Tulis di kolom-kolom ntar ya, Gang